Di sisi lain, lima orang tewas akibat kecelakaan perahu motor dan getek di perairan Sungai Musi. Petugas pun masih mencari satu korban hilang lainnya. Tim SAR gabungan Basarnas Banyuasin dan Palembang berhasil menemukan salah satu korban yang hilang dalam tabrakan speedboat kecil dengan perahu getek di perairan Sungai Musi saat perjalanan mengantar jenazah pada Senin pagi. Dalam proses pencarian korban kecelakaan di perairan Tanjung Serai ini, Tim SAR gabungan dibagi menjadi beberapa unit dengan beberapa metode pencarian seperti penyisiran permukaan sungai menggunakan perahu karet, penggunaan peralatan Aqua-A dan drone untuk mendeteksi keberadaan korban. Jika memungkinkan, Tim SAR juga akan melakukan penyelaman. Kecelakaan diduga akibat nakoda kapal speedboat yang tidak melihat perahu getek melintas di depannya. Akibat minimnya penerangan di jalur perairan hingga mengganggu jarak pandang. Total korban yang tiga sudah diketemukan tapi kondisi meninggal dunia dan tiga orang termasuk satu jenazah ini saat ini belum diketemukan. Jadi korban yang masih dalam pencarian yaitu tiga orang dan kami dari Basarnas Palembang menggerakkan RBB, satu unit RBB dan satu tim reskuer untuk melaksanakan penjara pertolongan di lokasi tempat kejadian. Sebelumnya, kecelakaan dialami speedboat Sinar Agung yang dinahkodai Sudarno bermuatan 9 penumpang dan satu jenazah anak balita. Speedboat bertolak dari Tanjung Melagung, Banyu Asin menuju Musi Banyu Asin pada minggu dini hari. Yuda Satria melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!